KOMBES IRWAN ANWAR Irwan Anwar pernah menjabat sebagai Kapol Restabes Makassar. Mengutip Tribunnewswiki.com, KOMBES IRWAN ANWAR merupakan pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan, tanggal 17 Februari tahun 1972. Dirinya merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian, AKPOL, tahun 1994. Ia berpengalaman dalam bidang resersi. Selain itu, ia juga merupakan teman satu angkatan dengan Ferdi Sambo di Akpol. Titik, Irwan Anwar rupanya merupakan suami dari Andi Tenri Gusti Harnum Utari Natasa, keponakan Syahrul Yassin Limbo. Sang istri juga merupakan mantan finalis putri Indonesia, keduanya menikah pada tahun 2020. Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memeriksa sebanyak enam orang saksi terkait kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limbo diduga oleh KPK. Direktur Reserse Kriminal Khusus, Dirk Rimsus, Polda Metro Jaya Kombes Pol Ades Afri Simanjuntak membenarkan hal itu. Dan di antara enam saksi yang diperiksa termasuk Kapol Restabes Semarang, Kombes Irwan Anwar. Benar, Irwan, salah satu saksi yang sudah dilakukan klarifikasi di tahap penyelidikan, kata Dirk Rimsus Polda Metro Jaya Kombes Ades Afri, Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023, dikutip dari kompas.com. Polda Metro Jaya belum merinci maksud pemeriksaan yang dilakukan terhadap Kombes Irwan. Namun penyelidik bakal kembali mengklarifikasi Kombes Irwan sebagai saksi, mengingat kasus dugaan pemerasan ini sudah naik ke tahap penyelidikan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!